Seorang PNS di Kabupaten Ponorogo melakukan tindak asusila terhadap siswa kelas 6 SD. Tindakan asusila dilakukan selama 2 tahun dan terbongkar saat orang tua korban mengetahui perut yang membuncit akibat hamil menginjak usia 7 bulan. Kasus terbongkar saat orang tua korban curiga perut anaknya membuncit saat ditanya korban mengaku sudah distubi pelaku, PN yang juga tetangganya sendiri. Korban dibawa ke rumah bidan desa setempat dan dinyatakan hamil 7 bulan. Keluarga korban yang emosi melaporkan kasus ini ke polisi dan pelaku akhirnya ditangkap. Aksi penjadil dilakukan saat korban bermain di rumah pelaku. Korban diiming-imingi uang jajat dan mainan. Persetubuhan terus berlangsung, korban tak berani bercerita karena diancar. Ini adalah sebagai penjaga sekolah PNS di SD tersebut. Kemudian mungkin karena keseringan, akhirnya diajak oleh si tersangka sampai diajak ke rumah. Akibat perbuatannya kini tersangka mendekam di Mapores, Pondorogo. Pelaku dicerah dengan Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pondorogo Timur, Ama Subeki, Ainews melaporkan.